Hai Sobat, di video kali ini akan saya berikan sebuah informasi buat kalian tentang sebuah regulator gas yang menurut saya lebih bagus dari regulator yang saya punya yang pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya Dan mungkin juga bisa lebih bagus dari regulator yang kalian punya Nah, regulator ini bukan regulator yang jenisnya mahal ya, karena regulator ini adalah regulator menengah Nah, bagi kalian yang ingin tahu regulator yang saya maksud, tonton video ini sampai tuntas ya Oke Sobat, sebelum kita lanjut videonya, sekedar memberikan informasi buat kalian bahwa video ini bukan video endorsean Jadi sama sekali tidak ada pihak yang men-sponsori pembuatan video ini, termasuk juga pihak regulator yang bakal kita bahas Saya juga bukan berjualan produk-produk kompor gas, jadi video ini memang murni sekedar memberikan informasi tambahan kepada kalian yang ingin punya peralatan kompor gas set yang lebih bagus Oke, langsung kita lihat regulator gas yang saya bilang tadi, mungkin lebih bagus dari punya saya dan punya kalian Nah, regulatornya adalah ini dia Nah, seperti kalian lihat, regulatornya sudah cukup lama ya, karena mereknya juga hampir tidak terbaca Nah, kenapa saya baru bahas kali ini, karena saya juga baru tahu, mungkin karena mereknya yang kurang familiar ya, detailnya kita sampai mungkin saya sendiri kurang mendapat informasi dari produk ini Nah, apa alasan saya, sehingga saya berani bilang bahwa regulator ini lebih bagus dari punya saya dan dari punya kalian adalah terkait bentuk fisiknya Nah, bisa kalian lihat sendiri bahwa regulator ini punya dua knob Nah, knob ini terhubung dengan pengait Jadi benar bahwa regulator ini punya dua pengait Nah, dengan dua pengait tentunya akan beda hasilnya dengan satu pengait Seperti di video-video yang saya pernah bahas sebelumnya, seperti yang ini ya Nah, yang ini kelihatan ya, kalau regulator ini pengaitnya satu dan knobnya juga satu Sedangkan di video ini kelihatan bahwa regulator ini punya dua pengait, yang warna biru dan warna merah Nah, kalau untuk bentuk yang lain dari atas tampilannya sih hampir sama ya, tidak ada jauh beda Oke, nah sekarang kita buktikan yuk Benar nggak sih bahwa regulator ini punya dua pengait Kita buka dulu regulatornya ya Saya putar yang sebelah biru dulu untuk melepaskan pengaitnya Kemudian yang sebelah merah Benarkah regulator ini punya dua pengait? Silahkan kalian lihat sendiri ya Nah, seperti ini Oke Saya pindah dulu untuk mencari posisi cahaya yang lebih jelas ya Nah, ini ya Kalian lihat sendiri, ini yang biru ada pengaitnya dan yang warna merah juga ada pengaitnya Jadi, dua pengait tentu saja bisa lebih aman Karena hasilnya otomatis pegangan regulator terhadap gas jauh lebih ketat dan lebih kuat Jadi, kalau untuk yang biasa, yang seperti saya bahas sebelumnya, itu biasanya kan cuma satu ini pengaitnya ya Jadi, masih ada sedikit rasa goyang pada saat kita menggerakkan regulatornya Nah, kalau ini tidak ya Kita buktikan ya apa yang saya bilang tadi ya Benar nggak sih ada rasa goyang Sebelum kita bahas kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh regulator ini ya Bentar ya Oke Berhubung saya sendirian, saya pakai kaki nggak apa-apa ya Nah, kalian lihat sendiri ya Nah, ini adalah hasilnya guys Ya, lebih ketat Ya, dari regulator yang hanya menggunakan satu pengait Oke Jadi, benar memang lebih bagus Kemudian, kelebihan apa lagi sih yang dia punya Untuk regulator yang harganya harga menengah Saya buka kembali Nah, yang dia punya kelebihan lainnya adalah Regulator ini punya yang namanya karet di bagian dalam guys Nah, kalian lihat gambar yang saya punya deh Nah, kelihatannya dia punya karet di dalamnya Jadi, dengan adanya karet tersebut Otomatis celah ya Celah yang tercipta ya di atas ini otomatis semakin berkurang Nah, dengan begitu juga otomatis akan semakin meminimalisir adanya kebocoran gas Jadi, pada dasarnya kalau yang selama ini yang kita punya hanya karet yang ada di bagian dalam Sil tabung gasnya ini Dengan karet tambahan yang ada di dalam regulator Ya, itu akan lebih aman lagi Oke, oh iya, kemudian muncul pertanyaan Om, beli regulator yang merek seperti itu di mana? Nah, silakan kalian cari saja di tuku-tuku terdekat Yang menjual peralatan kompor gas Nah, merek gasnya Maksudnya merek regulator gasnya adalah merek NIS Oke, nah kalau di tuku-tuku terdekat yang menjual regulator atau kompor gas tidak ada Dan kalian berminat, silakan saja kalian belanja secara online Bisa melalui Shopee, Tokopedia, dan lain-lain Silakan di pencarian kalian ketik saja regulator gas NIS Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan manfaat dan informasi buat kalian juga buat saya Nah, bagi kalian yang ingin tahu dan ingin menyaksikan seluruh koleksi video-video saya yang lainnya Silakan kalian klik tulisan yang muncul di atas kanan ini ya Mulai dari tadi itu ya Nah, bagi kalian yang menonton video ini Tapi tidak melalui aplikasi Youtube Kalian bisa lihat link-link video yang ada di bagian deskripsi di bawah video Untuk melihat bagian deskripsi, kalian klik saja gambar segitiga yang berwarna item itu ya Kita berjumpa lagi di video berikutnya Wassalam